Intro Sekretaris Kota Jakarta Selatan Jayadi menghadiri survei akreditasi Puskesmas Keurahan Podok Labu Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 22 Maret 2018 Dirinya dinampingi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Sukulidas Kesehatan Jakarta Selatan Umuhairi, Kabakesera Jakarta Selatan Sunardi Caman Cilandak, Tomi Pudiantoro Lurah Podok Labu, Siti Fauzia Jayadi mengatakan tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen Jayadi mengingatkan survei akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi semata melainkan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi Jayadi mengingatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mendukung kegiatan akreditasi ini agar dapat berjalanan jalan dan membuatkan hasil yang lebih baik kita berharap nanti dari tim survei akreditasi ini tidak hanya melakukan penilaian juga memberikan arahan-arahan karena kita pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kita sadar betul bahwa dengan masyarakat yang sehat harapan usia hidup masyarakat Jakarta yang semakin tinggi tentunya dengan masyarakat yang sehat yang pertama ini akan mengurangi biaya-biaya beban biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya tim survei saya seanggota yang sehormati bahwa cukup banyak tuh pelayanan di puskes camatan eh kelurahan Pondok Labu ini setiap harinya itu bisa mencapai 100 sampai 200 ya ke 200 orang lumayan dengan tenaga kesehatan dokter umumnya dua ya dokter giginya dua perumumnya dua dokter giginya dua sehingga dokter giginya tuh kalau pulang habis maghrib udah langsung tidur aja tuh capean ya capean belum lagi ditambah dengan ngurus-ngurus administrasinya itu ya ini memang salah satu upaya kita bagian kita dalam perangkat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax